Oke langsung aja kali ini aku akan bagikan 3 tips agar belajar gitar terasa mudah versi saya temen-temen ya Dan nanti akan aku ulas yaitu dimana kita akan fingering dan eksersising tangannya atau pemanasan atau pelemasan Oke dimulai dari yang pertama Nah yang pertama teman-teman sebelum kita memulai main gitar apapun usahakanlah untuk kita membiasakan yaitu fingering Yaitu pelemasan pada penjarian atau ada orang ngomong exercising atau apa ya itu Terserah lah ya untuk pemula kalian bisa ikuti juga kalau aku ya aku sendiri akan melatih fingering seperti ini Jadi semua fret kita harus tekan ini berguna juga untuk merasakan mungkin ada fret yang terasa basing atau apa Kalian bisa pakai seperti ini ya dimulai dari senar apa senar 6 dulu atau senar 1 dulu tidak masalah kalian akan lakukan seperti ini ya Nah kayak tadi misalkan ada ada misalkan gebrat sedikit ya itu kalian ulangi aja nggak apa-apa Nah kalian bisa lihatnya itu dan diulangi temen-temen kembali ya Kalau kalian mau pakai kuku udah apa-apa atau pakai pik gak apa-apa Kalau ini aku disini aja ya pakai pik disini bisa temen-temen ya Nah seperti itu langsung kalian geser lagi Nah seperti itu bisa kalian ulang-ulang atau seperti ini misalkan nanti dari tempo yang lambat kecepat ya Geser aja temen-temen Atau mungkin ada lagi yang seperti ini temen-temen ya Nah itu setiap fret kita turun satu-satu temen-temen ya Dari senar E, senar A, dan lain-lain ya Jadi seperti ini 4, lalu sini 4, turun satu-satu temen-temen ya Nah ini yang dilanjutkan naik ke atas temen-temen Ini nggak kelihatan Terus itu diulangi Nah seperti itu temen-temen ya Jadi kalian bisa tambah-tambahkan sendiri atau mau seperti apa Untuk supaya fingeringnya lebih panas lagi Oke Nah tips yang kedua tidak kalah penting sebenarnya ini sederhana Yaitu mulailah hal itu pelan-pelan temen-temen ya Dan santai aja nggak usah cepet-cepet Mungkin kalian punya metronome di aplikasi di playstore ada Kalian bisa pakai itu temen-temen Supaya latihannya lebih efisien Misalkan kayak tadi Kalian bisa pakai up-down-up-down yang khususnya yang sudah bisa ya Tadi atau mungkin pertama-pertama Itu kalian bisa terapkan seperti itu Atau mungkin seperti ini temen-temen ya Aku ada cara lain mungkin seperti ini ya Jadi kuncinya adalah Ya itu bukan kunci ya Senarnya adalah senar dua-dua senar aja Misalkan seperti B dan A Yaitu Atasnya Jadi turun ya Jadi turun juga lagi Itu kalian bisa ulang lagi Ya seperti itu temen-temen Contohnya Kalian bisa tambah tambahkan lagi Oke Nah yang ketiga adalah Ini mungkin tidak aku praktekan Yaitu Kembali lagi temen-temen Latihlah setiap hari Minimal aja 5 menit Nggak usah lama-lama Atau mungkin 10 menit 15 menit Lebih efisien daripada seminggu Dalam seminggu 3 hari Latihannya 3 jam 5 jam Tapi cuma hari Senin Hari Selasa Hari Jumat Lebih baik sehari megang gitar 5 menit sehari cukup Kalian bisa latihan-latihkan Agar tangan kalian Sudah terbiasa Dan istilahnya motorik ototnya Sudah bisa membaca Ada istilahnya apa Saya lupa Oke mungkin cukup sekian Dari tipsnya Dari saya Dan jika kalian ada yang mau nambahkan Silahkan di komentar Apa yang perlu Dilatih Agar Agar terasa mudah Oke Dan nantikan di video Video berikutnya Dan akhir kata Thanks for watching And stay with me And stay with me Iep 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 selamat menikmati